Intro Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan nyala Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Segini Terus, aku potong Dan hasilnya 30 cm lebih Segini kali ya Panjang banget pokoknya Itu aku donasiin ke penderita kanker Seru banget proses pemotongannya Karena aku deg-degan, nekat Memberanikan diri juga Dan ini dia videonya Hai guys Jadi sekarang aku lagi ada di salon Seperti yang kalian lihat Rambutku Aku mau potong rambut Intro Eksekusi dimulai So, aku ke salon yang ada di deket rumahku Terus, aku bilang ke mbaknya yang dikasih Mbak, aku mau potong rambutku Jadi segini Mbaknya langsung shock Terus, waktu aku ketemu sama mas Taufik Yang memotongin rambutku Dia juga shock Tapi karena tekatku udah bulan Jadi, ya dipotong aja Terus, waktu itu aku deg-degan banget Jadi dianya juga ikut deg-degan Maaf ya mas Taufik Menularkan virus-virus deg-degan Ini pertama kalinya Dalam 25 tahun Aku akan potong rambutku jadi sependek ini Gak gampang sih membuat keputusan ini Butuh waktu berbulan-bulan Bahkan Saat aku tanya pendapat orang-orang di sekitar Banyak yang bikin makin ragu Mereka bilang Gak cocok ah Ah, jangan sayang Gak, 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 gak Jangan ji Apalah kayak gitu Tapi minggu lalu Tekatku sudah bulan Aku gak mau mendengarkan kata-katanya mereka Dan Aku memotong rambutku Hehehe Daripada galau terus kan Kapan eksekusinya Sebenernya Ada satu alasan dasar Kenapa aku mau potong Aku mau mendonasikan rambutku ke penderita kanker Jadi ceritanya dimulai saat Desember kemarin Aku ketemu sama temen yang bilang Dia mau panjangin rambutnya sampai kira-kira sepinggang Terus dipotong rambutnya jadi bok Hah? Buat apa? Mau disumbangin ke penderita kanker Dia bilang gitu Oh emang bisa ya? Bisa loh Hmm Baru tahu Yang dipikiranku waktu itu Wah mulia banget ya tujuannya dia Tapi yaudahlah itu kan keputusannya dia Dan itu rambutnya dia So Oke Baiklah Eh Ternyata Berbulan-bulan kemudian Kata-katanya dia Dan momen pembicaraan itu Tenggang yang terus dipikiranku Sampai aku merasa Tuhan menggerakkan hatiku untuk melakukan hal yang sama Hmm Ragu banget dong Ya gak sih? Ragu Pastilah Terus aku mulai googling Gimana sih model rambut pendek Cocok gak ya di aku Dan tanya ke pendapatnya orang-orang Percayalah Itu semua makin membuat aku ragu Aku makin ragu Dan aku mengurungkan niat untuk memotong rambut Jadi aku menunda-nunda Potongnya Hehehe Enggy dengan rambut barunya Sudah pendek Tuh Aku berasa ringan banget Hehehe Sekarang mau dikramatin Kita akan langsung Mungkin setelah ini aku bisa melamat jadi pramugaria Tapi dia udah pendek Oh sudah Sudah gak apa-apa Sudah selesai Oke Sekarang dipotong lagi Kalian Kalian harus tahu Ini proses potong rambut yang paling menyenangkan selama hidupku Yang paling banyak ketawanya Karena super nekat Hehehe Yang bikin berani nekat adalah Kata-kataku ke diri sendiri Gini Nanti kalau gak cocok Ya udah lah Kan gak bisa diapa-apain lagi Yang penting potong aja dulu sekarang Gitu Eh Tapi ternyata Setelah potong Banyak yang bilang bagus Banyak yang bilang cocok Lebih cantik Lebih fresh Dan lain-lain Entah mereka ingin mensupport aku Atau emang Beneran penyata yang seperti itu Gak tahu Yang pasti Aku suka dengan rambut baruku Ini rambut yang paling pendek yang pernah aku miliki Lebih ringan Lebih praktis Terus gak perlu ribet Ngeringinnya juga cepat Kadang gak perlu disisir Juga oke Kok jadi curhat ya Singkat cerita Aku tanya ke dia Yang gimana sih Jalanya mendonasikan rambut Buat kalian yang mau tahu Nih Kirimnya ke Yayasan Kanker Indonesia Terus Siarat dan ketentuannya Ini Gampang banget kan Pokoknya Cuma perlu niat Dan Lakuin aja Ketak 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 Dari Ketak 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 Gampang Kembali Ketak Eeeeh Udah selesai Oke, aku udah sampai di rumah Oke, finally Aku bisa putong rambut Dan Semoga Rambutnya juga akan berguna Buat mereka Penderita kanker Doaku buat kalian semua Penderita kanker, survive ya Tetap semangat Pasti Tuhan punya rencana yang indah buat dunia kalian Oh iya Ini rambutku Mungkin kalian mau lihat Ini rambutku Ini akan aku bukus Masukin ke plastik Terus aku kirim Oh iya, karena rambutku ini warna Jadi aku gak bisa kasih ke Penderita kanker di Indonesia Aku akan kirimkan rambutku ini Keluar negeri Karena mereka oke Dengan rambut yang warna Semoga rambutku bisa berguna ya Bye, see you next vlog Oke, kenapa aku mau merekam video ini Supaya Kalian terngiang-ngiang Dan melakukan hal yang sama Menjadi pendonasi rambut selanjutnya Jangan lupa like, share ya Bye... 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 Bye...